Bapak Ibu, hari ini saya akan memasak sayur Belgedes Kenapa dibilang Belgedes? Karena ya kalau di kampung itu gratis, minta ke tetangga gratis Lah ini di Batam harus beli dan harganya mahal Kecil banget harganya, tadi saya beli Rp. 3.000 Apa itu? Jantung pisang Dimasak seperti apa? Akan saya masak seperti sarden, kayak gitu Jadi nanti duplek-duplek dengan banyak bumbu dan bahan-bahan yang lain Enak, enak lah Tenang saja, untuk makanan santosapi itu tidak ada yang tidak enak Walaupun tidak enak, tetap dibilang enak Nyantai saja bro Bagi yang penasaran bagaimana santosapi mengolah si sayur Belgedes jantung pisang ini Menjadi sesuatu yang luar biasa Endol tak endol-kendolnya Silahkan ikuti videonya dari awal hingga akhir Bantu subscribe, bagi yang belum subscribe, bantu like, komen, dan share Bagi semua bapak ibu, mbak emas, mbak mbak, mbak kakung, mbak putri yang nonton video santosapi Ini pun sekarang langsung otw Cap! Sebagai langkah pertama, kita akan membersihkan jantung pisangnya Tuh lihat, harga jantung pisang di Batam Ini kecilnya saupil, harganya Rp. 2.480an Muahal Dan ini nanti akan saya repus Tapi jangan heran kalau nanti getahnya hitam Karena saya tidak tahu ini sudah berapa lama dijual Tuh, ini sudah hitam seperti ini Ini sudah saya buang kulit bagian luarnya Dan ini banyak banget getahnya Seharusnya ini diiris-iris di talenan ya Tapi nanti talenan saya hitam-hitam gara-gara ininya Jadi nanti ini akan saya iris langsung saja di atas panci Kebetulan saya sudah merpus air dan sudah mendidih Ini saya potong-potong begini langsung lah ya Sambil menunggu jantung pisangnya matang Kita akan menyiapkan bahan yang lain Pertama, ini akan saya iris bawang bombay Ini irisnya memanjang ya Supaya kelihatan cantik saja Karena ini cuma separuh Singkirkan Berikutnya ada bawang putih Bawang putih menggunakan tiga siung Kalau tadi bawang bombay Setengah putih Tapi ukurannya kecil Selanjutnya Satu buah tomat Kalau bisa sih lebih banyak, lebih bagus Dan ini harusnya di blender ya Tomatnya ini Tapi karena saya cuma ada satu Jadi ya diiris-iris saja begini Ini akan saya Lembutkan saja Saya singkirkan dulu Sepertinya ini sudah empuk Dan lihat Bapak Ibu Hasilnya lumayan cantik Tidak hitam-hitam banget Padahal saya yakin ini Jantung pisangnya sudah lama di supermarket Setidaknya sudah ada dua hari Namun masih oke Tidak terlalu Sepekat kulit saya Karena tadi saya menggunakan Cuka Ini langsung akan saya buang airnya Langsung saya siram dengan air dingin Ini kita tiriskan dulu Sekarang kita akan Ngoprek dengan cabai hijau Cabai hijau ini sebenarnya hanya untuk Aroma saja Tidak untuk pedes-pedesan ya Karena selain menggunakan cabai hijau Saya juga menggunakan cabai merah Dan cabai merahnya kemarin Saya membelinya di pasar Sudah digiling Jadi saya tidak terlalu repot Ini cabai nya Ini segini harganya Rp 5.000 di batang Ini juga disingkirkan dulu Kita siapkan serai dua batang Ini ukurannya unyil-unyil juga serai nya Eh dikeprek kok susah Selain serai saya juga menyiapkan ini Lengkuas Lengkuasnya diiris saja Berikutnya saya juga memerlukan telur Ini telurnya Dua butir ya Langsung saja Dikocok lepas Setelah ini kita langsung menuju ke kompor Kita masukkan sedikit minyak goreng Untuk menumis bumbu Ini sepertinya minyaknya sudah panas Langsung saya masukkan baga Balang putihnya saya masukkan pertama Selanjutnya bawang bombay Tomat dan sapi hijau menutup Langkuas Serai langsung masuk Berikutnya daun jeruk dan daun salam Dimasukkan juga Kita komplet Sayurnya orang beso Sayurnya orang beso Cape merah Ini saya menggunakan Dua sendok makan Cantik banget warnanya Cantik Cantik warnanya Dan jangan lupa Ini kita masukkan Dua batang Kayu manis Ini yang menjadi ciri khas Masakan sarden Bagi saya ya ini Kayu manis ini Tapi kalau bapak ibu tidak suka Aroma Kayu manis Ya tidak usah pakai Tapi ini jujur Enak banget Selain untuk sayur Seperti ini Saya menggunakan Kayu manis Biasanya untuk bubur kacang hijau Kalau sudah menggunakan Kayu manis Aroma lango dari Kacang hijaunya itu Langsung WCWC 12 Ilang tak kemana Saya masukkan Jantung pisangnya Ini masih besar-besar Tapi sambil dimasak Sambil dipenyet-penyet Nanti dia juga Pecah-pecah sendiri Ya Tak usah khawatir Nanti kok Walah ukurannya Gajah-gajah Memang yang memakan Mungutnya Seberapa besar Nanti kan sambil disayur Sambil di Keprek-keprek Ini akan Pecah juga Tambahkan garam Sesuai selera saja Kalau sudah Tercampur seperti ini Masukkan air Cantik banget kan Warnanya kan Tuh Dan ini Kalau mau lebih enak Sebenarnya menggunakan santan Tapi saya Lagi tidak mau Menggunakan santan Jadi seperti ini saja Begini aja Sudah cantik banget Warnanya Ini saya tambah Sedikit lagi airnya Sekarang Saya masukkan Gula jawa Gula jawanya ini Juga sesuai selera Kalau yang suka Manis Ya gunakan yang banyak Kalau tidak suka Gula yang tidak usah Dimasukkan Ini saya memasukkan gula Karena aroma Cabainya Pedas banget Tapi saya bersin-bersin Sekarang Saya tambahkan Penyedap Sedikit saja Kalau tidak suka Penyedap Ya di skip Monggo Dan Masak ininya Tidak terlalu lama lagi Karena Jantung pisangnya Kan tadi Sudah direbus Sudah matang Jadi ini Cuma untuk Mencampurkan bumbu Supaya meresap Kedalam jantung pisangnya Ya sudah Kalau sudah Meresap langsung Dimatikan Sekarang Sekarang Saya akan Memasukkan Telurnya Ini Muter-muter Ya Tangan kita Ya Ini biarkan Sebentar dulu Jangan di Aduk-aduk langsung Supaya dia Terbentuk dulu Telurnya Kalau diaduk langsung Nanti dia Akan tercampur Dengan kuahnya Jatuhnya Tidak enak Setelah sekitar Setengah menitan Langsung Diaduk Cantik banget Jadi ada warna Putih-putihnya Penggunaan telur ini Juga Menurut saya Menjadi pengganti Dari si santan Kenapa? Karena dengan Menggunakan telur Juga Bisa membantu Meningkatkan Rasa gurihnya Sudah Ini tinggal diicipi Kalau sudah Sesuai selera Manis Pedas Apanya Gurihnya Langsung dimatikan Kompornya Pun Rampung Silahkan Dinikmati Sekarang kita Ambil Sampah-sampahnya Kayak daun salam Daun jeruk Lengkuas Diambil Setelah Selesai masak Seperti ini Menunya Santo sapi hari ini Jantung pisang Dimasak Sarden Aromanya Enak banget Bapak Ibu Terutama aroma Dari Kayu manisnya Karena saya suka Menggunakan Aroma kayu manis Jadi Saya sangat-sangat Nyaman dengan Aroma ini Ini pun langsung Di IJP saja Menu kita Hari ini Bapak Ibu Aromanya Endol banget Tapi saya yakin Memang Tidak semua Suka dengan Aroma-aroma Dari Kayu manis Karena secara umum Memang Kayu manis Jarang digunakan Di Saya susah Ngomongnya Di Indonesia Yang jelas Mbok saya itu Tidak pernah Menggunakan Kayu manis Dalam Masak Memasak Tidak Berapa hari Saya tidak Membuat Sayur Menyayur Seperti ini Untuk dibikin video Dan Asli enak Banget Entah Kapan terakhir Kali saya makan Sayur Jantung pisang Sebelum Sebelumnya Ada Masak Jantung pisang Tapi dibikin Pelas Dibikin Pepes Dibikin Belgedes Belgedes Juga Dan Ini Tidak kalah Juaranya Top Marco Top Endol Takendol Kendol Windu Banget Ini Dan Lumayan Pedes Karena Kalau tadi Saya menggunakan Cabainya sedikit Warna merahnya Tidak terbentuk Penyebabnya Karena saya Menggunakan Tomatnya Hanya Satu biji Sebenarnya Harus menggunakan Tomat yang banyak Tiga Tomat butir Diblender Dengan Bawang putihnya Tapi Cuman Satu biji Tadi Jadinya Tidak Saya Blender Ini Kalau Anak-anak Muda Di bawah Umur 20 Tahun Mungkin Tidak Suka Sayur Yang Seperti Ini Karena Sayur Begini Itu Hanya Untuk Manusia Manusia Purba Zaman Mojopait Seperti Saya Ini Bapak Bapak Ibu Sampai Jumpa Di video Berikutnya Terima kasih Sudah Ngikuti Video Santo Sapi Dari Awal Hingga Sekarang Tetap Jaga Kesehatan Gunakan Masker Kalau Baru Man Bye